Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channelnya YDR TV Jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kita menginstall kamera iPhone di Android teman-teman Nah seperti kalian lihat disini, ini merupakan kamera dari iPhone Dan fiturnya banyak sekali yang pastinya tidak kalian dapatkan di kamera bawaan Android Nah caranya bagaimana? Caranya kalian ikuti tutorial ini, tonton sampai selesai Yang pertama kalian pergi ke Play Store terlebih dahulu Jadi kita harus download dan install dulu aplikasinya Nah nama aplikasinya itu teman-teman, ini dia kamera iPhone 11, kamera OS 13 Kalian download dan kalian install saja ya Disini juga kalian bisa melihat banyak sekali yang mereview bahwa aplikasi ini bagus banget Dan menurut saya ini aplikasi emang bagus banget Kalian lihat, aku suka aplikasi ini Kenapa? Karena fotonya terlihat lebih natural Nah begitu Wah keren banget aplikasinya Kemudian bagus banget aplikasinya Journey Apalagi emoji saat di edit benaran Kayak emoji iPhone 11 Pro Dan menurut saya ini aplikasi emang bagus banget Saya merekomendasikan kalian menggunakan aplikasi ini Oke, kalau sudah kalian download dan install Sekarang kalian tinggal buka aplikasinya Gak usah berlama-lama Ini dia aplikasinya teman-teman Mungkin tampilan awal dari aplikasi teman-teman itu seperti ini ya Kalau misalnya kalian ingin foto Caranya gampang Kalian tinggal klik saja tombol yang putih ini Boom, seperti itu Nah ini kita sudah berhasil memotonya ya Tinggal untuk melihat hasilnya kalian klik ini Kemudian ini dia hasilnya Nah yang selanjutnya untuk menggunakan fitur video Kalian tinggal aktifkan saja yang merah ini Kalian klik Nah secara otomatis dia bergeser Nah karena saya sedang melakukan perekaman video Makanya dia tidak mau Karena saya sedang melakukan perekaman video Ada nanti fitur pro-nya Tapi kita pergi ke pengaturan terlebih dahulu teman-teman Di pengaturannya ini kalian pilih yang ini teman-teman Kemudian di pengaturan ini ya kalian defaultkan saja Gak usah diubah-ubah Tapi kalau pengen ngubah untuk resolusi dari kameranya Kalian pilih saja kamera resolusi ini ya Di sini saya sarankan kalian menggunakan yang 4 banding 3 Untuk yang di atas itu yang seperti ini Kemudian untuk resolusi videonya Di sini juga kalian yang gak usah diotak atik Ini udah yang terbaik Ini udah FHD itu udah full HD ya teman-teman Sekarang kita akan coba untuk timernya Nah di sini juga ada timernya teman-teman Ini timernya pada saat 2 detik Kemudian 5 detik 10 detik Jadi timernya sampai 10 detik Ini pada saat timernya non aktif atau tidak aktif Nah ini kan kamera Kamera apa namanya Kamera Belakang ini Kalau kita pengen kamera depan teman-teman Kalian tinggal pilih saja ini Oke ini dia untuk kamera depannya teman-teman ya Sedangkan untuk kamera belakangnya ini Kalian tinggal pilih lagi ini Nah ini kamera belakang Nah ini saat-saat yang ditunggu Kita akan menggunakan fitur Pro Apa itu fitur Pro? Kalian lihat sendiri Caranya bagaimana? Caranya kalian tinggal geser saja ini ke sini Nah seperti ini Di fitur Pro ini kalian akan melihat Ada Pro, ada Light, Bars, Audio, Sound, XP-Log, Grid, Paste, dan HDR Nah yang lainnya itu tinggal kalian coba saja teman-teman Di sini saya akan mengaktifkan fitur Pro nya Ketika kalian pilih aktifkan fitur Pro Di sini nanti akan muncul Ada WB, ada Scan, ada ISO, ada XP, dan ada Focus Saya akan jelaskan satu per satu Di sini ada WB WB itu Wide Balance Di WB ini Wide Balance ini juga seperti tingkat kecerahan dari kamera teman-teman Ada yang model Auto Ini model Auto Ada yang model ini Incandest Chain Ada juga yang Plu Pluores Chain Kemudian Daylight Tinggal kalian pilih saja maunya itu yang mana Ada Cloudy, ada juga Set Nah saya di sini pengennya pilih yang Daylight ya teman-teman ini Kemudian untuk yang selanjutnya ada Scan Sports Nah di Scan Sports ini juga ada mode Auto Nah di sini kelihatan sekali perbedaannya teman-teman Kalau kita gunakan Landscape misalnya Dia akan berubah secara otomatis gambarnya Atau kalian pilih Auto Dia akan menyelesaikan dengan tingkat kecerahan dari kamera ini Kemudian ini model Snow Ada juga model Pantai Beach Nah dia akan berubah secara otomatis Ini model-model pantai ada kuning-kuningnya Kemudian ini untuk model Sunsetnya Seperti itu Kalian pengen gunakan yang mana tinggal kalian atur saja Ini mode malam teman-teman Ini untuk Portrait Ini untuk Export Export itu bagus kalau misalnya kalian sedang lari-lari Tinggal kalian coba-coba saja deh di rumah Ini aplikasinya Kemudian di sini saya akan menggunakan mode yang Landscape ini teman-teman Yang selanjutnya ada ISO Apa itu ISO? ISO itu juga sama Dia tingkat kecerahan Dari di Tingkat kecerahan juga Cuman yang membedakannya Kalau kalian perbesar ISO-nya sampai 1600 Dia akan semakin terang teman-teman Kalian bisa lihat ya Terang banget Tapi kalau saya gunakan ISO yang 100 Dia ini tidak terlalu terang Lumayan gitu Tapi saya sarankan kalian gunakan ISO di bawah 800 Karena model hari ini siang Sekalian gunakan yang ISO 100 aja teman-teman Kalau misalnya ISO-nya di atas 800 Nanti itu akan ada noise atau bintik-bintik Yang selanjutnya Kita akan ke XP XP itu apa ya Kalau tidak salah XP ini Exposure Tingkat kecerahan juga teman-teman Kalau misalnya kalian naikkan XP-nya sampai 12 Dia akan cerah Cerah banget seperti ini Ini namanya over exposure Terlalu berlebihan cahayanya Begitu Kalau misalnya kalian turunkan Dia akan jadi begini Under Under apa nih Under exposure ya Ya Ini akan kekurangan cahaya Makanya gelap Saya sarankan kalian menggunakan XP yang ya standar aja 0 Begitu Ini udah standarnya teman-teman Tapi saya pengen gunakan XP-nya di 2 Saya pengen cerahin lagi Nah seperti ini Atau mungkin saya pengen gelapin Negative 2 Tinggal kalian atur saja ya teman-teman Bagusnya yang mana Kemudian disini ada focus macro Focus macro seperti ini ya Ada mode auto Ini mode auto nih Ada mode infinite Ini untuk focusnya teman-teman Focus dari misalnya objeknya itu ini Kalau misalnya auto Dia secara otomatis memfokuskannya Kalau misalnya macro Begini dia Focus langsung juga Saya pengen lock focus misalnya Mengunci focusnya Nah dia akan seperti ini Kalau kalian geser Focusnya ini udah terkunci teman-teman Nah jadinya begini dia ya Nah silahkan kalian coba aja deh Di rumah Aplikasi ini Jadi itu saja yang bisa saya bagikan hari ini Semoga video ini bermanfaat Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa bagikan ke teman-temannya Biar teman-teman kalian juga tahu gitu Dan kalau suka jangan lupa Subscribe channel ini Untuk membantu channel ini ke depannya Dan saya akan terus berbagi Informasi-informasi Yang bermanfaat Buat teman-teman semua Sampai berjumpa lagi dengan saya Di tutorial yang selanjutnya Terima kasih Buat yang sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi